Harusnya yang gue terasa energi yang luar biasa tuh adalah panik, sedih, khawatir Tapi yang gue liat malah baru gue scan langsung terlihat vision rupiah Gue rasa ini simbolisasi sih Anak ini belum ngerti apa-apa Si ibunya misalnya agak memperlakukan dia kasar apa gimana Anak ini gak ngerti, itu salah atau enggak Kita manusia nih spek manusia nih ya Gue tegasin kita bisa salah guys Halo semuanya, selamat datang di Dek 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 Vastral Menguak hal misterius dengan cara khusus Kembali lagi bersama kita Dek 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 Vastral Tapi berempat aja Ada Bro Willy, ada Jocelyn, ada Bang Adam, ada Guebo juga Ini kita lagi gak enak badan nih rata-rata ya Terutama gue jadi, sorry ya kayaknya hari ini gue gak ke Jayus gitu kan Bro Willy yang akan mewakili gue untuk ke Jayus hari ini Kok dibatuk-batukin? Dan Aileen yang sakitnya rada parah ya kan Keluarganya lagi covid juga Tapi ya untungnya si Aileen-nya negatif Negatif, PCR-nya pun negatif Tapi ya memang kondisinya lagi tidak memungkinkan Tidak memaksakan Sakit tenggorokan soalnya Betul, sama sakit hati Kamu ngapain? Kamu ngapain? Gak tau Jidan ngapain di Aileen Jidan ngapain? Kayaknya sakit tenggorokannya gara-gara hal lain deh Aileen Oke Oke Bukan aku ya netizen Gara-gara makan pedes ya Makan pedes Makan pedes Aileen kan gak boleh pedes Kayaknya gue ngerti? Enggak, kamu gak ngerti Oke Jadi lanjut Jadi konten hari ini Ini banyak request juga yang ngedm di Apa? Di WA Contact person-nya DA juga Di DM gue Di DM-nya DA Tentang Salah satu kasus penculikan anak Hilangnya anak sih Hilang sih lebih tepatnya sih Hilangnya anak Yang berada di daerah Subak Wah ini lagi viral banget nih Sampai memang Banyak banget youtuber-youtuber supernatural Ataupun yang non-supernatural juga Apa ya Memperhatikan kasus kali ini Karena Kalau dari ceritanya Dari keluarganya sendiri Kasus ini berbau dengan supernatural Atau horror lah Ya kan? Atau mistis Nah detailnya nanti Tapi Kita akan coba nih Ungkap hari ini Apakah memang kasus kali ini Real kah berbau supernatural Menurut pandangan DA ya Ataupun memang Ini sebenarnya Berbau kriminalitas Atau duniawi Kita akan coba ungkap nanti Dan semoga Nama detektif astral Detektifnya kepake disini ya Karena ini kasusnya DA banget nih Tapi ya kita lihat nanti juga Bagaimanakah Penelusuran kita dari segi goib Ya kan? Ataupun supernatural Atau secara astral Dan Mungkin ini yang bisa kita bantu Gitu kan? Semampu kita Dan inilah Yang mungkin yang kita punya Untuk memecahkan masalah Dari kasus yang berada di Bukan sumbang yang dulu ya Yang Pengakhiran Dan anak Bukan Ini beda lagi Nah Langsung aja sebelum kita mulai So kita Bambu Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jadi kasus ini adalah tentang hilangnya seorang anak kecil atau bocah Yang bernama Darrell Gaisan Ravasa berumur 3 tahun Dikabarkan hilang di kampung Cikoso RT-08 RW-008 Tapi bukan Saras 008 ya Cie Jayus Cie bisa, eh udah ditungguin loh Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang Hilangnya bocah tersebut terjadi pada Senin 24 April 2023 Dan hingga kini, pada tanggal kapan nih sekarang? 7 Mei ya? 7 Mei kita buat konten ini masih belum ada titik terang bahwa si Darrell ini telah ditemukan Dan cerita singkatnya kenapa si Darrell ini hilang Intinya adalah Darrell dan sekeluarga ini memang tinggalnya di Jakarta Dan ke Subang ini memang tujuannya adalah pulang kampung pada waktu momen-momen memang tidur fitri atau lebaran Nah, pada tanggal 24 April tersebut Mereka ini memang datang ke Subang pada pukul jam 11an Yang dimana mereka diantar oleh tetangganya dari keluarga yang memakai mobil rental ya kalau nggak salah ya Yang dimiliki tetangganya Pokoknya intinya supirnya adalah tetangganya lah ya Dan akhirnya pada jam 1 siang sampailah ke tempat Dan sisang supir atau tetangganya itu kembali ke Jakarta Dan kejadiannya ini sebenarnya agak kontras juga ya Agak kontra juga Agak kalau gue sama Zidane nih Tim researcher kita nyari agak-agak Kadang ngomong A kadang ngomong B Tapi intinya sih boldnya ataupun dominasinya adalah Memang ketika si Darrell ini lagi di luar rumah gitu kan ya Lagi di luar rumah ditemani oleh kakeknya dan lain-lain Orang tuanya masuk-masuk keluar masuk lah ingin mengambil diskuit dan lain-lain Tiba-tiba si Darrell ini hilang begitu saja Wih tapi gue mau tanya Tiba di Subang kapan? 20? Tapi dulu juga jam 1 siang Insidennya terjadi? Jam 11 itu Enggak Jam makan siang dulu Intinya hari yang sama? Hari yang sama 24 April Amerika sampai Pulkam Lalu terjadi insidennya? Oke Ya di hari yang sama juga Jadi baru sampai Belum keringatnya juga belum kering jadi garam gitu kan ya Belum mandi Keringatnya belum kering jadi garam Oh itu keren loh Iya Jadi Hanya jeda 1 jam aja Dari jam 1 sampai jam 2 Darrell hilang Atau hilang Menghilang pada pukul 2 siang Disitu Ya Memang Mungkin lah terjadi keributan dan lain-lain lah ya Dengan hilangnya si Darrell tersebut Hingga Ada seorang tetangga lah ya Keluarga Di apa Entah keluarga atau tetangga deras itulah ya Memang agak sedikit indigo Pingsan dan kesurupan dan lain-lain Indinya Beliau mengatakan bahwa Si Darrell ini hilang Diculik Nenek-nenek secara Ataupun dicari ke dunia Apa Diculik ke dunia Supranaturalnya itulah dunia Jin gitu Mau tanya Kak Bo Nenek-neneknya itu gaib maksudnya Iya Dan itu siapa yang melihat maksudnya Itu salah satu dari tetangganya lah Yang memang Ya Katanya Sensitive lah bagi kita lah Bisa lah gitu kan Gitu Dan disitulah barulah cerita itu Apa ya Bergulung bagaikan salju Gitu kan Bola salju gitu Makin besar Makin besar Makin besar Spekulasinya Dan akhirnya malah Si Darrell ini Memang diculik Kolong wewe lah katanya Ya kan Terus masuk ke kerajaan Dan orang tuanya pun Sampai ada Anggota DPR juga Bapak Dedy Mulyadi Kalau saya salah ya Iya Sampai ngebuat Apa di channelnya dia ini Kan Untuk Apa ya Meliput lah Untuk menolong juga Untuk hilangnya Darrell ini Gitu kan Dari situ pun Kita juga nonton Aku sama Aji Dan nonton Ya memang disitu Menceritakan kronologi lebih detailnya Kalian bisa nonton lah Kayakkan untuk kronologi lebih detailnya Memang disitu agak Beda-beda atau gimana Tapi intinya orang tuanya itu Percaya bahwa Memang si Darrell itu masih di kamar Gitu kan Tapi beda alam aja Gitu Memang kedua orang tuanya ini Kayaknya Percaya banget dengan dunia Supranatural ini Gitu loh Percaya banget bahwa Darrell ini Memang Ya Diculik Atau berada di alam lain Dan percaya bahwa nanti Darrell pun Akan kembali Ke dunia nyata Makanya Awalnya mungkin panik Sekarang pun Yang kita lihat di videonya Udah santai aja Gitu kan Karena Ya katanya Katan batin lah Ibunya tuh percaya bahwa Anaknya tuh ada disitu Gitu Nah Dari situ lah Karena Kenapa Jess Sama yang tetangganya Itu dia yang muncul di kamera Atau Ibu sama bapanya Ya tetangga-tetangganya Ya muncul-muncul juga lah Mungkin sekelibat-sekelibat Ya yang tetangga yang Kau bilang tadi itu Apa namanya Indigo lah Atau istilahnya Ya bisa lah Gitu kan ya Nah Apa nih Yang dilihat Atau dirasakan Dari tim Rektif Hasral Banyak Silahkan Siapa dulu Bro Willy Adam dulu deh Atau mau aku dulu Aku sih sebenernya gak Ingat Jangan nyerang Ini dulu deh Bang Adam dulu Ingat jangan nyerang Jin yang gak bersalah Kalau bang Adam Bro Willy dulu Terserah Gue Bebas Banyak bro Ini Soalnya aku Gak apa-apa Kamu aja Ya aku sedikit Nanti biar Silahkan Bang Adam Siapa nih Oke Kalau dari gue sih Ini bukan Kasus Penculikan dari Bang Sajin Bukan Ini memang Kategori Ada nilai Kredit apa Kriminalitas Ada Ada Apa ya Ada pelaku Secara kriminal Itu ada Nah jujur Gue curiga Gue ada kecurigaan Gue ada kecurigaan Kesama keluarganya sendiri Karena buat gue Kita bahas logika dulu ya Karena buat gue Ibunya ini Dan orang apa Kedua orang tua ini Menceritakan tentang Dikit-dikit dunia lain Dikit-dikit dunia lain Dikit-dikit dunia lain Kayak dia membuat Sebuah alibi Dimana kayak Ya Bisa aja diculik gitu Sama si Jin ini Gitu Dia selalu menekankan Kesini kesitu Segala Ini kayak Apa ya Pembicaranya membawa Ke alibi Untuk menyelamatkan ya Pribadi mereka Biar orang gak tau Kondisi Yang sebenarnya terjadi ya Jadi Ini Full kasus kriminal sih Bukan Dunia lain Atau Supernatural Bukan sih Karena buat gue gini ya Satu Kejadiannya Siang Dan disitu Gue gak mendeteksi Daerah sana itu Supernatural itu Sangat amat tipis Di halaman rumahnya Di rumahnya Karena banyak penduduk Oke Kecuali Ini anak Kehutan Percaya gue Jangan Karena kecil Lo mau gue aja bisa Tersesat Istilah kasar gitu Tapi ini kondisi Masih aman Gitu Kalaupun Memang dia ada Konsep penculikan Harusnya Gak Semua terjadi sekali Pasti ada konsep Berkali-kali Maksudnya penculikan gue Iya Harusnya dong Ada istilah kasar Berkali-kali Baru Di daerah tersebut Di tempat yang sama Ya berapa Radiusnya disitulah Radiusnya Harusnya seperti itu Kalaupun benar Dan balik lagi gue bilang Memang ada spot-spot tertentu yang berbahaya Tapi ini spot gak berbahaya Jadi Kalau Gue liat Dari sisi kacamata Supranatural Ya ini Apa ya Jujur Gue ngerasa kayak Baik media Baik Apa Pelaku-pelaku Apa Konten kreator yang Supranatural Ini udah jatuhnya Fitnah jin Ini udah fitnah jin Fitnah jin Fitnah jin sama fitnah dajal Itu kan hampir sama Fitnah jin apa Fitnah jin Jin kan ada baik Ada negatif Jatuhnya Kan di saat Keluarga Pihak keluarga bilang Ya mungkin diculik segala macam Dia menculiknya Ya siapa Jadi kan Fitnah jin Bisa aja jin itu Jin lagi Jin baik yang gak ganggu Gugat Terus tiba-tiba Apa Apa Jin lagi makan siang Gue gak tau apa-apa Di selain Kalau ditepokin Manusia Luar biasa Jujur Ini kasus fitnah jin Fitnah jin Bukan fitnah manusia lagi Tapi Jin di fitnah Oleh manusia Mak lo gak ya Yaudah jadiin judul aja ya Mocah Subang Kasus fitnah jin Itu keren Sekarang ini gue melihat Sebuah kondisi Kayak jin di fitnah Sama manusia nih Banyak sih sebenernya Tapi Ya ini Gimana Gak apa-apa Ini bagian dari Kasus yang buat gue lucu Tapi Jujur Gue tegasin Dan gue beneran Tegasin Sebagai konsultan Ini Kasus kriminal Bukan penculikan Secara Dunia lain Gue sih Kasian sih Sama jin-jin disana sih Maklumin aja sih Disitu Jadi buat gue Kalau ada Pelaku Supranatural Yang bikin konten Yang Oh diculik jin Diculik jin Ya Tutup telinga aja Gitu Anggap aja Mereka lagi banyak Apa ya Anggap aja mereka lagi butuh Banyak belajar Banyak apa Banyak apa itu Ya banyak belajar Banyak Banyak view maksudnya Praktis sih Praktik lah Supaya mereka lebih pintar lagi aja sih Gitu Jadi malumin aja Gitu Jadi Gue tegasin Ini kasus kriminal Dan Ya kalau untuk yang Omongan gue Setelah ini Ini Argumen Bisa salah Bisa bener Kalau yang tadi Itu feel Itu bener-bener kayak Gue tegasin Secara perasaan gue Itu pendapat lo Itu yang tadi tuh Secara fakta gue Fakta oke Ya kalau yang ini Yang sekarang nih abis ini nih Ya argumen Argumen oke silahkan bang Kalau gue rasa Ini anak Udah gak ada Maksudnya udah gak ada gimana Udah gak ada Udah meninggal Ya argumen ya Bisa salah Bisa enggak Tapi feeling gue ada Bisa salah Gimana sih Feeling ada tuh Maksudnya Jadi gue ngerasa kayak Anak ini udah gak ada Gak ada dalam konteks tuh Maksudnya gue gak ngerti Yang udah meninggal Maksudnya bisa lo Ini feeling ya Argumen yang bisa Gue salah Gue manusia nih bang Gue manusia Gue tegasin guys Gue manusia Tapi feeling gue ada Gitu loh Ada Karena gak Ya kita ngomongin logik Lu jangan bilang feeling lu ada Jadi rancu kita Feeling lu kuat Feeling ya Feeling gue ada Ada bukan kuat Kalau kuat kan itu menegaskan banget Feeling lu ada Ada feeling Dimana gue rasa Anak ini Udah gak ada Bila bahas Di saat gue bilang Gue tegasin secara feeling Berarti kan tegas disitu kan Gue menyatakan Dia udah meninggal Itu tegas Berarti gue yakin Di saat gue punya feeling Feeling tuh 50-50 Maha-maha Karena konteksnya Secara disudut pandang Kita sebagai pengamat Secara logika Terus peraturan Ini Bukan kasus biasa Jadi gue harap Pihak berwajib Lebih mendalami Ya pihak keluarganya sendiri Sebenernya Pokoknya disitu Kak Dem Boleh salaman gak 100% sama Apa yang aku terawang Kamu juga merasa Dia udah gak ada Sudah feeling Tapi feeling aja Tapi feeling ya guys Lu bisa salah Lu gak bisa nge-trace Biasanya kita bisa Kalian kan nge-trace juga nih Nah itu dia yang gue pengen Tanya sama Adam Si Bang Adam Bang lu bukannya Kalau liat foto Misalnya yang sudah Meninggal ya Yang memang udah meninggal beneran Kan ada pergolakan Trace energi Sebelum dia meninggal tuh Nah dia ada gak Dia anak kecil Maka gue tadi Di saat lo ngomong kayak gini Gue pikir Why? Karena mungkin Dia masih kecil Jadi setelah kasar Nilai tak berusaha Mungkin ada Mungkin Beda sama di saat Ada seorang dewasa Dengan usul banyak dosa Segala macem Kita bisa nge-trace Gampang ada ya Pikir ini Kecil nih Jadi kayak soft banget Lu ngerasa Peraduga ya? Ya tapi peraduga ya Ini masih Again argumentatif Nah lu ngerasa Lu ngerasa gak adanya Eksiden Atau dibuat Human Dibuat human Tapi pelakunya gue kurang tau Alias penghabisan ya Ya penghabisan Dengan kondisi Mungkin sebuah tragedi ya Tragedi apapun itu Ya ketidaksengajaan Kalau feeling gue sih Ada ketidaksengajaan sih Bukan eksiden Bukan sengaja Konsep kriminal pembunuhan ya Tapi ada sebuah eksiden Lagi mana sih tipis dong Antara lu ketidaksengajaan Kalau gue ngomongin langsung Ya gue sudah Menuju ke orang tersebut Ini kode-kode aja deh Gue main kode-kode aja Kalau gue jelasin Nanti terlalu Tertuju ke dia Jadi pokoknya gini Secara yang gue dapet Ini adalah sebuah tragedi Kita ngomongin Kasus meninggalnya dia Ini adalah sebuah tragedi Nah tragedi ini berarti kan Ketidaksengajaan Tapi terjadi Terjadi Nah tapi istilah kasar ya Ya Tapi gue Gue gak mau menyebut pelakunya Tapi gue harap Pihak Berwajib Lebih mendalami Keluarganya aja Kemungkinan ya Ada kemungkinan Tapi Ini gue cuman kayak Praduga ya Bisa salah Kan manusia nih gue nih Kalau yang tadi sebelum itu Yang di awal Fakta Fakta Dalam artian Ini udah Statement Statement dulu Kalau ini Asas praduga Kasas praduga Bisa salah Iya karena kan praduga Iya Bisa salah Gitu loh Karena logika 10 hari Kurang lebih 10 hari 12 hari Perhari Iya Ya Pokoknya disitu Ya anak sekecil itu Tapi dan lu ngecek hari ini Belum ada kemajuan atau apa Apa kan Berita Boleh gue rasa Pihak berwajib itu pinter bang Gitu loh Karena balik lagi Sama penjelasannya itu kayak Ngambang gitu Terus media Apa yang Kesurupan itu Kayak bukan ya Nanti Jason jelasin soal itulah Soal yang mediumisasi Nanti Jason jelasin Pokoknya dari gue Ini praduga Gue bisa salah Ya Gue bisa salah Nanti gue gak menuduh Gue cuman kayak praduga Karena konteksnya ini Secara gue baca Hasil deduksi-deduksi Deduksi-deduksi Menyatakan Tokopedia tuh tadi Jadi Ya gue merasa kayak Yang harus di Apa Yang difokuskan tuh Lebih ke keluarganya Sebenernya Bukan keluar gitu Keluarga inti Nah Mau jadi disitu Ya tapi Balik lagi ya Gue tegasin Gue bisa salah nih Ya Feeling gue ada tragedi Tapi gue gak tau Tragedi apa Gitu Dah lanjut silahkan Broin silahkan Yaslin mau terakhir Terserah Oke gue agak Agak panjang ya Kalau Adam bilang Kriminal Kalau gue malah curiga Kepentingan Jadi Gue mulai dari Scanning supernatural dulu Seperti biasa Kalau klien ada foto Gue coba Men-scan foto Daryl Terus Nama lengkapnya Ada beberapa Sepertinya memori yang Gue liat Yang pertama Anak ini banyak Pake baju berkerah Gak tau kenapa Emang mungkin Style-nya dia Atau mungkin Orang tuanya Suka pakein Baju kerah Gitu ya Terus memang Anak ini suka Minum Minum air Air putih Dia doyan Ada kan anak kecil Yang gak doyan Minum kan Lalu Emang seneng makan Ngemil Kelihatan Ngemil Ya kan Kalau diceritakan Bilangnya Biskuit kan Gue ngeliat emang dia Doyan ngemil Makanan kecil sih Gak tau kenapa Yang vision yang keliatan itu Yang ketiga Ini yang agak gak enak Baru setengah jalan Yang gue scanning Daryl Banyak di mendompleng Bukan mendompleng gue Bukan mendompleng Daryl Ini udah kejadiannya Persis seperti Ya marketing lah Apsi konten kita Yang train Hong Kong Komersial train ya Persis Jadi ketika Ketika kasus viral Banyak dimen-dimen Oh gue Gue Daryl Atau apa Hasil scanning gue pun Juga mulai berbet Berbet Karena udah terlalu banyak Yang ngelihat hal ini juga Nah yang keempat ini Ada hubungannya dengan Anak ini ada Atau Udah tidak ada Biasa Makanya tadi gue nanya Amin Bang Adam kan Kalau Ada foto Orang yang memang Sudah jelas Meninggal Dan tiada Kalau misalnya Dia dihabisi Itu tuh ada kayak Energi pergolakan Kayak Tidak mau Gitu loh Nah Gue juga bingung Ketika gue Men-scan Si Daryl Gue tidak merasakan Adanya energi pergolakan Yang kayak Berontak Atau apapun Tenang aja Flat gitu loh Tapi gue juga bingung Berarti artinya Masih ada atau enggak nih Gue gak bisa jawab Tapi Gue malah ngeliat Sebuah vision Hari ini Entah ini memori Entah udah lewat Atau real time Visionnya adalah Si Daryl Lagi Di sebuah tempat Dengan Kondisi yang Enggak Kenapa-kenapa Sehat Gitu ya Tapi mungkin Bukan orang tuanya Tapi Ada kayak Memori hati Gue ngebaca Kok Kebiasaannya beda Gitu Itu yang gue liat Jadi misalnya nih Ini rumah gue Gue kebiasaan Kalau Sendok garpu Harus ngambil Di dapur Ada orang yang Sendok garpu Ngambilnya langsung Di meja makan kan Nah memori kayak gitu Ada Kayak Kok Daryl Bingung Dia sih sehat Walafiat Gue liat ya Visionnya Tapi kok kebiasaannya beda Nah Apa artinya Enggak tau Makanya agak beda Tapi gue gak bisa bilang Daryl udah ada Atau gak ada Gue cuma bisa bilang Belum terasa Adanya energi Pergolakan Seperti lagi Kalau orang dihabisi Dan itu gue sama Ngerasa sama Bang Adam Ya Adam ya Oke Itu yang supernaturalnya Terus Yang ini Udah mulai Argumentatif Gue mencoba Men-scan Ayah ibunya Di ibunya itu Baru gue scan Langsung terlihat Vision Rupiah Gue rasa ini simbolisasi sih Mungkin saja Orang yang bersangkutan Itu lagi Membutuhkan Apa ya Bantuan keuangan Atau lagi adanya Kondisi keuangan Ya obviously Mata uang kita rupiah kan Gue juga bingung Tapi Harusnya Harusnya Yang gue terasa Energi yang luar biasa Itu adalah panik Panik Sedih Khawatir Tapi yang gue liat Malah IDR Rupiah Gue gak tau artinya Seribu satu arti kan Nah sekarang Yang bagian argumentatif Mirip seperti Bang Adam Gue kan ngeliat Beberapa videonya kan Ada yang Kesannya Kesannya kayak Kok kayak Respon si ayah Seperti diatur Gitu loh Ada menit tertentu Yang ayahnya bilang Ini jelas loh Ayahnya bilang kayak Bahas biskuit Ngepel Virasat Hilang Tiba-tiba ngeliat Bayangan putih gitu Oke Itu satu Kedua juga Dia bilang kan Saya pas lagi batuk Luar darah Wah ini goib nih Gitu Nah Yang menurut gue Again ini argumentatif ya Menurut gue If I were the parents Terutama bapaknya Gue bahkan gak mau mikirin itu semua sih Gue mikirin anak gue dimana Oke gue bisa salah Tapi yang lebih menurut gue Agak Kurang Masuk lagi Ya Dan gue mau tanya Yang orang Subang Itu si bapak atau ibu Gak tau Yakin Ibu orang Jakarta Nah Lu bayangin 24 April Dateng Insiden terjadi Hari itu Ya Dan ibunya bukan Orang Subang Tetapi dia bisa bercerita Dengan lengkap Anjing pelacak Kesini 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 If I were the parents Ini psikologis dan Argumentatif dan Ya sedikit rasional Gue bahkan gak inget men Trek anjing pelacak Dimana aja Gue pusing Gue nangis Gue sedih Gue bahkan cuma bisa pinpoint Itu udah dilacak Itu udah dilacak Saya gak inget pak Tapi dia bisa dengan jelas Bahkan bilang Treknya ini 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 Agak gak masuk Bagi gue Tapi ya orang beda-beda ya Jadi dia memiliki ketenangan super Bisa Makanya gue bilang argumentatif Tapi bagi gue Itu gak masuk Bagi gue Bisa jadi Terus Dan dia bukan orang Subang kan Bagaimana mungkin Dia bisa ingat Kalau kota Layout kota tuh jelas Ada toko A, B, C Lampu Merah Jalan ini Lah kalau daerah yang kayak Itu perkampungan kan Semua looks the same bro Gue Camping aja Bisa kesesat Kayak Kok mirip-mirip ya Ini bebatuan yang tadi gak Kecuali lu tandain Pake pita Guning kan Itu dia ke daerah-daerah Yang udah gak ada Perumahan loh gue liat Yang udah kayak Konturnya naik turun kan For me For me It's not that easy Untuk inget kontur Satu Dua Apalagi lu inget Anjing pelacaknya kemana aja Agak Again Argumentatif Agak gak masuk bagi gue Itu Setuju sih Itu aneh gue Ya dan yang terakhir nih Yang menurut gue Lebih Gak masuk lagi Bukan gak masuk akal ya Gak masuk bagi gue Kalau memang ini penculikan Berarti kemungkinannya cuma dua nih Either itu anak udah ditargetin dari Jakarta Ya dong Berapa Probabilitas persentase Lu baru dateng di hari pertama Udah langsung diculik sama Orang yang mengenal daerah situ Kalau memang that's the case Ya pelakunya Orang yang tau daerah situ Tapi kalau pelakunya bukan daerah situ Ya berarti udah direncanakan Kalau gue nih misalnya Misalnya Gue adalah penculik Gue pasti ada mata-mata kan Mata-mata itu misalnya bilang Eh bro Ada anak nih Dateng nih Anak usia segini Sehat walafiat Kalau di film-film kriminal kan Kayak diculik terus Gak tau diapain kan Gue gak mungkin hari itu bergerak bro Gue pasti analisa dulu Keluarganya gimana Patternnya gimana Kosongnya jam berapa aja Anaknya lolos dari penjagaan gimana Lah ini anaknya lagi main Bolak-balik biskuit terus hilang Di hari yang sama mereka dateng Di kampung Yang notabene Mereka pun bukan orang Subang WC si bunya Gak masuk aja buat gue Dari itu semua Gue ngambil kesimpulan Ini kesannya settingan Kesannya Again masih argumentatif Itu Kenapa Jess? Gak Ikutin kayak ke Adam Gue juga mau ikutan salaman juga dah Nah Nah Aydin Ya mohon maaf lahir abad Lahir dan abad Aydin gue maafin kok Salah ya Oke lanjut Apa lagi? Tapi Jadi Kalau Lo agak berbeda nih Dari Bang Adam Kalau hasil finishingnya Lo menyatakan ini Dia masih diculik Atau memang Ini asas praduga ya Dari deduksi-deduksi Yang kita lakukan gitu kan Dari segi logikal Dan juga supernatural Bang Adam menyimpulkan Ataupun menyimpulkan Asas praduganya Ya itu adalah Ini kayaknya sudah meninggal Gitu kan Karena anaknya 3 tahun Belum apa Nah kalau lo sendiri Penculikan Masih hidup Kalau lo sendiri Bedain antara penculikan Sama Dititipkan loh Again ini argumentatif Dan ini teori gila gue ya Teori kontroversial Itu kan anak umur 3 tahun ya Anak umur 3 tahun itu Belum begitu mengerti dunia Ditambah juga kata orang tuanya Ngomongnya agak kurang lancar kan Right Nah sekarang Menurut gue Definisi penculikan itu kan Artinya Dipaksa Yang tidak mau Apalagi Kayak kita gue udah gede Diculik Gue berontak teriak Apalagi kata video kan Kata tim peneliti di daerah itu kan Kalau dia diculik Dia pasti teriak Tetapi tidak terdengar Teriakan itu Nah ini teori kontroversial gue nih Ini teori gila gue Silahkan disanggah Tapi kan gue boleh berandai-andai What if Kalau ternyata itu dititipkan Ke orang lain Tapi itu ya Hanya teori Konroversial Dengan motifnya adalah Dan yang gue bilang tadi Makanya kepentingan tadi kan Dengan motifnya adalah rupiah tadi Iya Yang lu lihat tadi ya kan Iya Dan gue gak bisa bilang siapa Tapi gue bener-bener berharap Semoga anak ini bisa ketemu lagi ya Semoga Jangan sampai deh Seperti yang Bang Adam cerita Udah gak ada Terus tiba-tiba ketemu Badannya Itu gue sedih banget sih Gue lebih happy Kalau anak ini ketemu lagi Gue rasa semua orang pasti pengen begitu Tapi itu jujur Jujur Kalau misalnya anaknya ketemu lagi Nah ini gue udah mulai argumentatif Tapi gue yakin ada Mau Nyam Apa Nyamber Kalau tiba-tiba anaknya ketemu lagi Dan semoga ketemu lagi Terus tiba-tiba Kesimpulannya Anak ini diculik jin Udah lah Gue gak mau komen lagi Oke oke Lo mau nyamber lagi bang Enggak sih Lebih tepatnya gini Gue kasih tau sedikit ya Buat kalian semua Ada kapasitas Spek Kita Sebagai tim DA Yang Kita juga bisa salah Jadi Kalau suatu hari kita Apa ngecek kasus-kasus Yang kita mungkin ada Salah Gitu loh Mohon dimaklumin aja Karena kan kita Keterbatasan Yang kita cek ini bukan Kita gak ngerasa ini kayak Wah Kasus pembunuhan banget Yang pada akhirnya Aromanya wangi Aromanya wangi banget Yang pada akhirnya kita bisa Dess Bol banget lah Bol banget Kita secara energi pun Bakal dapet tuh Apalagi yang Kasus korbannya itu adalah Orang yang Sudah aktif memorinya Gitu loh Kita bisa Ngerunut energi ke situ tuh Tapi ini masih kecil nih Ada banyak Ada banyak Apa Kesimpulan Bisa A B Bisa C Dengan kondisi anak ini nih Jadi gue harap kalian harus Mengerti Kita nih bukan Spek dewa nih ya Bukan spek dewa Kita bisa salah Gitu loh Karena Yang tertujud kita Kondisi nya adalah Anak kecil Tapi kesimpulan yang bisa Diambil dari Bro Willy Dan juga Lu bang Sebelum nanti Jesseline ya Ini bukan Bukan super natural Supra natural Bukan Kalau Jesseline gimana Gimana Jess Silahkan Jess Aku bakal coba Ngejelasin Dari sudut pandang Karakter orang tuanya Orang tuanya ini Bukan Manusia yang Bener-bener Sabar banget Dan bukan Manusia yang Bener-bener Telaten banget Jadi aku ngerasa Dari segi ibu Itu juga Emosinya gak stabil Sama Ayahnya juga Emosinya gak stabil Tapi ayahnya itu Lebih karena kurang berpikir Kalau menurut Bro Willy ini Settingan Tandanya ada Yang lain yang membuat Settingan ini Ya itu kepentingan tadi Keywordnya itu Semoga Amin ya Gue lebih prefer ini Kepentingan daripada Menemukan Badan anaknya loh Terus terang Udahlah gak apa-apa lah Kepentingan lah Daripada badan anaknya Ditemukan tuh Aduh gue gak mau banget Tragis sih Ini Gue berharap Justru anaknya ketemu Kalau anaknya ketemu Misalnya di tengah hutan Dibilang Nah ini diculik Jin Mendingan gitu deh Gak gak apa-apa Masalahnya Daripada gak ditemukan Nama sekali Itu Iya sih Dan bener Aku setuju banget Sama yang Kak Adam Dan Kak Willy bilang Bahwa ini gak ada Campur tangan Jadi gak ada Diculik jin Gak ada Ini murni Kelakuan manusia Terus Dari segi anaknya Aku ngeliat Anak ini belum ngerti Apa-apa Jadi Baik itu Si ibunya Misalnya agak Memperlakukan dia kasar Apa gimana Anak ini gak ngerti Itu salah atau enggak Sedihnya Disitu Kenapa Kak Willy Mungkin bisa berasa Anak ini Itu kayak gak ada Pergolakan Atau kayak gak ada Rasa Pergolatan Iya Rasa gak Rasa gak sudi Rasa berontak Gak ada Karena dia gak tau Yang mana yang salah Yang mana yang benar Karena masih terlalu kecil Gitu Untuk kasus yang keserupan Yang tadi sempat di mention Aku ngerasa itu bukan dia sih Iya Jadi lebih ke arah Manipulasi Jin Atau ya Penunggu di sekitar situ lah Atau arwah di sekitar situ gitu Oke 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 Ya intinya Permainan Goit lah ya Iya Makin meriah Memeriahkan Gitu lah Sandiwara ini Kayak asal nyomot gitu Oke Nah pertanyaan gue Balik lagi nih Sebelum nanti Konklusi dan lain-lain ya Sebenernya sih Kalau mau dibahas detail Ya bisa panjang sih Tapi Bang Adam Daki Inti Bro Willy Daki Inti Gue bingung Mau ngebahas detailnya Dari mana lagi Gitu kan Sebenernya ya Kita balik lagi Kita bahan Dapet bahan Cuman beberapa Secara media sosial aja Tapi ini lumayan banyak loh Kalau menurut gue ya Agak lumayan dapet detail Seperti gak kayak Kasus-kasus kita Yang dari Indonesia bagian mana Kita cuma dari berita Nyomot-nyomot Ya kan dikit kan gitu kan Ini lumayan banyak loh Dari vlognya Om Deddy Apa Om Deddy Lagi beda Om Deddy Mulyadi Kang Deddy gitu kan Nah itu lebih Lumayan dapet loh kita Ini gak apa-apa Yang penting gini Memang sih Kalau gue pikir-pikir ya Ya memang bagus Kita menemukan Ya sesuai dengan Kata Mas Muly tadi Bagusan kita menemukan Dia tiba-tiba di hutan Terus dia balik gitu Daripada kita menemukan Nah pertanyaan Pertanyaan gue kenapa bang Lo memiliki Feeling ke arah sana Apa yang Yang titik yang ngebuat lo Agak berbeda nih hari ini Karena satu Gue Secara logika Itu 10 hari Lebih lama gitu loh Lebih lama Ya Jadi istilah kasar Kenapa gue bilang gak ada Itu dengan Kalau dia tersesat Kita gue mikir Kalau kita tersesat gitu Atau Kalau dia settingan Seperti yang Bro Willy bilang Bisa lebih make sense loh Dia masih hidup Ya balik lagi gue bilang Kita ada sisi lemah bang Ini gue tegasin Pelaku supernatural Ada sisi lemahnya Yang kita scanning ini Enak kecil Yang memorinya terbatas Bahkan Dikit banget Ditambah lagi ini Belum ngerti benar atau salah Nah gitu loh Ditambah lagi ini Bukan kasus kriminal Yang memang niat jat Kemurah kiri korban Ya jadi kayak Terlalu sedikit informasi bang Terlalu sedikit Jujur Kalau kenapa gue bilang Dia gak ada Ya Gue berpikir logika Itu 10 hari Kalau itu logika ya Iya Maka gue bilang Gue ada feeling Gitu Cuman feeling Kecuali dia di rumah seseorang Nah Dirawat dengan baik Dikasih makan Dikasih minum Digantiin bajunya Dimandiin Jadi menurut gue Disini ada dua kemungkinan Kita mempunyai kemungkinan ya Kemungkinan ya Jadi kita tidak memutuskan bahwa A atau B Enggak Nah ini adalah hasil deduksi-deduksi Iya Dari logika Supranatural Campur-campur Akhirnya ada Statement Ada statement Tadi statement kita adalah Ini garis besar ya Statement dari tim DA adalah Ini bukan kejadian supernatural Yes This is Kriminalitas manusiawi Yes Nah walaupun Hasil deduksi kita Karena dan lain-lain Nah ini ada dua kemungkinan nih Dari garis besar Ya kan Yang pertama adalah Mungkin Daryl sendiri Ya sudah Wafat Gitu kan Bahasanya Gitu kan Karena kalau dia memang Penculikan Atau kalau kata Bang Adam Terjadi tragedi Tragedi Nah akhirnya dibuatlah Kisah seperti ini Ya kan Tapi kalau dari gue sendiri Gue kan gue logika nih Gak punya indigo-indigo Segala macem Ini dari hasil pembacaan kalian ya Gue jadikan kesimpulan ya Nah Sedangkan Kalau tragedi Gue cepat banget nih Bang Kalau menurut gue ya Cepat banget nih Seorang tua ini Yang tidak pintar itu Untuk membuat skema Seperti ini Kalau katanya dari gabungan dari Jesseline Gitu kan Kalau itu terjadi tragedi sebelumnya Kalau terjadi Tandanya dia lagi berlian Seperti yang detik Langsung wow Membuat cerita seperti ini Gitu kan Ataupun juga Kalau darinya Bro Willy Agak lumayan main aman tuh Gak kan Maksudnya Ini settingan Gitu kan Atau kayak gimana Ada kepentingan tanda kutip Ternyata Darrell nanti ada lagi Itu yang kita harapkan Itu yang kita harapkan Ya dong Ya kan Tapi ini kan namanya juga Asas praduga Ya kan Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi Ada kemungkinan A Dan juga kemungkinan B Tapi the point is Indinya Ini adalah Kejadian kriminalitas manusia Dan kita mengharapkan Darrell yang terbaik Amin Tapi pasti ada yang nanya nih Kalau kayak gitu Kalau emang udah Meninggal pun gak kebaca gitu Apa Bro Willy Atau Jesseline Maksudnya meninggal udah gak kebaca Karena masih anak kecil itu Jadi agak susah ya emang Iya bener kata Bang Adam Dia memorinya masih Di track memory gimana Sama aja Jangan juga deh Jangan kalau kita track memory Kalau seputar memory Ya itu yang gue bilang tadi Gue cuma bisa lihat Anak ini mungkin sering pakai baju kerah Dia doyan minum Bukan anak kecilnya Wah lu gila lu Iya iya kan Kalau mau kita jelasin Jangan lah Gue main aman nih Tenang gue yang jawab Kita main aman aja ya Ini kan gue bilang Ini gue main aman ya Ini tragedi Bukan niat Karena ini kan Kalau niat Memorinya berbeda Ya Ada unsur Negatif banget nih Memorinya pasti bold Kalau niatnya negatif Tapi ini tragedi Sesuatu yang tidak disengaja Dan ini biasanya Memory ini Gak terlalu bold Tipis Setuju gak kalau jelasin Setuju Kalau bro is itu Lu tetap memegang teguh Bukan masalah itu Wih Yang lewat tragedi itu Bukannya Ada pelaku ya Berarti emang ada traku Memang ada pelaku Kalau ada pelaku berarti disengaja dong Iya Iya Sengaja gak disengaja Beda Kalau tragedi tidak disengaja Akhirnya dia membuat Sebuah cerita Misalnya nih misalnya Ini di headline news gitu Tragedi penembakan Kita jadi bahas Bahasa Indonesia Gue bingung soalnya Tragedi penembakan Insiden Kita ngomongnya Ada pelaku Exiden Insiden belum tentu Menghilangkan nyawa Oh eksiden Iya Eksiden Eh bener kan ya Eksiden sama insiden Bener kan Iya Terus terus Jadi Sudahlah mungkin gue aja Yang mikir ya macam-macam Ya intinya Mungkin pemahaman kita adalah Insiden itu Atau tragedi itu Adalah suatu hal yang Tidak disengaja Tetapi sudah terjadi Iya Ada pelaku yang Tidak sengaja melakukan Tragedi tersebut Tidak ada niatan Kalau dalam pasal Itu berbeda Asal Pasal Aduh Gue ngeri ngomong Nanti kena Golar kuning Tapi Pertanyaan gue Kalau memang itu Tidak sengaja Tapi menghilangkan nyawa How do you Beda Beda pasal Kalau kayak gitu Enggak-enggak Gue lagi gak ngebahas pasal Tragedi kan tadi Definisinya adalah Yang gak sengaja Tapi tiba-tiba Berakhir dengan Penghilangan nyawa kan Gimana caranya Ya mungkin Lagi apa gitu kan Salah makan Atau apa Kayak gimana Bunuh sini gue gak tau Ini cerita konteks lain ya Contohnya gini Lagi emosi Lagi emosi Lagi emosi Pertikaian Tau-tau Ya emosinya kemana Dibawanya ke anak Atau apa gitu Dalam kasus kriminal Timeline bisa disetting Bang Gitu aja Kalau pelakunya Lebih dari satu Biasanya Lebih dari satu juga Waktu bisa diatur lah Gitu loh Zaman sekarang Apa sih yang gak bisa Gitu loh Semua orang bisa bohong lah Tragedi Dan Pembunuhan berencana Itu beda Yang kalau kasus Kayak yang dukun Nipu Kayak kemarin Yang kita bahas tuh Ingat gak sih Si Soleh siapa namanya Gue lupa tuh Nama dukunnya Yang ngegandain uang Ya kan Tapi tau kan Nah itu kan Udah niat tujuan Itu udah ada niat Udah ada planning Pembunuhan berencana Lo kan bilang Apa sih gak bisa Zaman sekarang kan Ada Bikin island gak polos Gak bisa kita Gak bisa kita Mumpung ada island Gila Kayak gitu Kurang lebih Ya itulah Deduksi dari kita Ada Tambah lagi dari Bro Willy Jesseline Enggak dari gue sih cukup sih Cukup Gue cuman menegaskan Balik lagi ya Kita manusia nih Spek manusia nih ya Gue tegasin Kita bisa salah guys Gitu aja Karena Keterbatasan banyak informasi Balik lagi Secara logika Pihak berwajib juga Pasti butuh data-data kan Untuk mencari Runut Ini kasusnya kenapa Balik lagi Kita secara Pemain Supernatural Butuh energi Yang lebih banyak Pada akhirnya Kita bisa nyimpul Oh ini A A atau B A atau C A atau Z Lebih Kita keterbatasan Keterbatasan memori Energi Terbatas banget Jadi Kita bisa salah Gitu aja Tapi balik lagi Intinya adalah Ini bukan kasus Penculikan Supranatural Ini adalah Kasus kriminalitas manusia Itu yang bisa kita Dekatkan Nah itu yang bisa kita Pertanggung jawabkan Itu bisa kita pertanggung jawabkan Jadi stop Memfitnah jin Kecuali Memang yang tadi Itu argumentasi Kesimpulan Apa Argumentasi Yang dimana itu adalah Pendapat-pendapat kita Pendapat aja Gitu kan Yang bukan statement Gak kebayang aja Apa-apa nih Gua lagi tinggal disini Tau-tau baru kali Gua dituduh Tapi kan lu jadi famous Ada kerjaan baru Ini kalau Kalau komiknya Kalau komiknya Ada anak-anak jin Dia dengerin gitu Terus bilang Papa-papa kita deframe lagi Anak-anak jin Kita deframing Kita deframing lagi Papa-papa gue Gak apa-apa Gue bingung gini Lu tau gak sih Yang paling parah itu Adalah siapa Karena fitnah disini Jin Salah Kolong wewek Karena yang nyunglik Kolong wewek Kenapa setiap penculikan anak Kolong wewek mula yang dituduh Dia ada tempat Mentang-mentang gede apa Dia ada tempat Untuk menyembunyikan sesuatu sih bang Oh iya benar Menyembunyikan ya Kalau Semua jin Semua bangsa setan Gitu kan Gak ada tempat soalnya Dia ada tempat Kalau pocong Namanya apa sih Gue lupa bang Kalau wewek Oh iya itu Yang buat tempatnya apa sih Tempatnya buat nyembunyi Apa sih Gue lupa namanya Itu Payudara Bukan Bate dong Selak Bate Muka gue diubah deh Bilang aja gak apa-apa Diubah jadi kumungan Ya kurang lebih seperti itulah Ya oke Kalau kayak gitu Itulah konten kita kali ini Konten seram Konten seram Argumentasi kita Karena kasus kali ini Belum jelas juga ya Iya Bisa salah Kita semua bisa salah Ini selasa Ini minggu Kita upload selasa Dua hari kemudian Oke Ada tambahan lagi Ada Cukup Oke Jadi itulah skema Mungkin ada beberapa skema Yang kita Ngeri Kalau kita ada yang salah Kita minta maaf dulu Ngeri dihujat kita Namanya juga Asas praduga Praduga ya Bisa salah nih Jadi Ya skema lah Kita buat skema Ada kemungkinan A Ada kemungkinan B Itu namanya hipotesis Bahasa resminya Hipotesis Tapi bukan hipotesis Secara Fakta ya Yang ada Lampiran dan lain-lain Anggapan yang Bukan Anggapan yang belum teruji Itu definisi di hipotesis Gue rasa penyelidik selalu bekerja dengan itu sih Lalu kalau gak ada hipotesis Mau mulai kemana Kerangka Penelitiannya Oh Kalau gak ada hipotesis Gue ke hipopotamus Gue udah tau dia Yes Dispo is back Sama sih Semua butuh hipotesis Peran ratu ratu Gak butuh sih Kita dapat informasi Segini ya Gimana Morunetnya Susah Betul sih Tapi Ya Kado-kado Udah Hipotesis kita Ada yang kode Kode bolt juga sih Sebenernya sih Dari tadi sih Entah dari Bro Willy Bang Adam Ataupun Jesseline Kita tuh tadi Sepakat Dengan satu jalur Sebenernya Ya gak sih Ya Kalau gitu lah ya Kalau Willy Gue pura-pura Covid aja lah Sama kayak Aileen Gue gak ikut konten lah Serem deh konten Aileen gak Covid Aileen negatif Oh iya negatif Gue lupa Dia negatif Oke lah Kalau kayak gitu Terima kasih Atas konten kita kali ini Kalau kalian Hipotesis kalian Seperti apa Komen aja di bawah Dan Karena Banyak yang bilang juga Itu coba dibongkar Kontrakannya Yang di bawah itu Apa Rumah kosong Kan yang disemen Coba dibongkar Jangan-jangan disitu Haddocknya Gak ada aja Komen-komen netizen Yang dari Youtube Bukan bahas Anaknya malah bahas Kasus Itu baru Supernatural Oke Kalau gitu Terima kasih The Clients Jangan lupa Like, Comment, Jika, Subscribe Dan jangan lupa Beli merchandise Dari DA Yang official Link ada di bawah Yuk Masih banyak tentang Stocknya Dan sampai jumpa Di next konten Tetap di Direktur Fast Round Mau akal mesra Dengan cara Sampai jumpa Serem Ni konten Ni konten Sampai jumpa